Aku kemudian ke pekerjaan sampai ke pekerjaan. Ke pekerjaan, aku ke pemerintah bahwa ijauhi. nanti bisa mengikuti juga linknya akan saya tampilkan di akhir video jadi tonton terus video saya jangan lewatkan video ini sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel youtube saya dan yang belum bisa mendukung sekarang dengan cara like, komen, dan subscribe pada video ini latihan soal ini bersumber dari Marugoto ini saya sudah berada di halaman webnya ini merupakan tampilannya menggunakan bahasa Inggris, tetapi saya sekarang akan mengubahnya menggunakan bahasa Indonesia biar mudah dipahami disini terdapat banyak informasi nanti teman-teman bisa membacanya tapi untuk latihannya ada di paling bawah bisa kita scroll disini ada tulisannya bagi Anda yang belum mengetahui tingkat kursus mana yang harus diambil cobalah memilih tes diagnosa kursus yang direkomendasikan jadi sebenarnya tes ini digunakan untuk teman-teman yang akan mengikuti kursus tetapi bingung memilih modul tetapi tidak salah juga kalau kita mengikuti tes ini untuk belajar latihan soal ujian CFT Basic sebelum mengikuti tes CFT Basic langsung saja kita mengikuti tes tampilan berikutnya seperti ini ada keterangannya ini nomor 1 sampai 4 itu merupakan sesi dalam latihan soal ini nanti dan sesi ini sama persis dengan sesi ujian CFT Basic sesi yang pertama yaitu huruf dan kata sesi yang kedua percakapan dan tata bahasa sesi yang ketiga menyimak dan sesi yang terakhir yaitu wacana untuk mengikuti tes kita bisa menulis nama kita terlebih dahulu disini selanjutnya kita klik mulai ini merupakan soal di sesi yang pertama seperti yang sudah saya bilang tadi disini saya akan mengikuti untuk mengukur kemampuan saya jadi misalnya saya nanti dalam menjawab itu ada yang salah-salah ya itu berarti memang kemampuan saya segitu ya teman-teman nomor 1 ini disediakan gambar gambar bagan keluarga tapi dari salah satu gambar ada yang diberi tanda kota dan yang diberi tanda kota adalah gambar ayah ayah dalam bahasa Jepang yaitu cici kita klik yang ini selanjutnya nomor 2 ada gambar bis bis dalam bahasa Jepang basu nomor 3 ada gambar orang sedang kedinginan dingin dalam bahasa Jepang yaitu samui nomor 4 ada gambar warna ini warna merah ya teman-teman bahasa Jepangnya merah adalah akai nomor 5 ini ada gambar anak sedang menangis menangis dalam bahasa Jepang adalah nakimas selanjutnya nomor 6 ada gambar kulkas kulkas dalam bahasa Jepang yaitu reizoku yang ini ya teman-teman setelah kita jawab semuanya dan kita yakin dengan jawaban kita bisa klik simpan dan lanjutkan ini masih di sesi yang pertama tulislah cara bacanya dengan hidagana disini ditampilkan kalimat yang ada kanji sederhananya kita disuruh untuk membaca dan menulis hidagananya nomor 1 ini merupakan kanji dari daging yaitu niku nomor 2 ini ada kanji dari Minami dan Gucci kita tulis Minami Gucci selanjutnya di nomor 3 ini ada kanji ini familiar banget ya teman-teman pastinya sering melihat ya ini merupakan kanji dari universitas atau Dai Gaku selanjutnya nomor 4 nomor 4 ini ada kanji kepala atau atama selanjutnya nomor 5 ini ada kanji cumong ya menurut saya ini cumong pesanan dan yang terakhir ini nomor 6 sepertinya ini kanji mesin ya teman-teman tapi saya tidak tahu persisnya ini apa tapi disini saya akan menulis kikai saja setahu saya bisa kita simpan dan lanjutkan selanjutnya kita di sesi yang kedua bacalah kalimat berikut dan pilihlah kata yang benar ini digambar kita bisa melihat di kamarnya ada seekor anjing ya karena ada dan anjing itu benda hidup kita pilihnya imas bisa kita lanjutkan kita baca dulu percakapannya ini semua pilihan jawaban berasal dari kata kaimas tapi ini dalam percakapan ada keterangannya sensu jadi sudah lampau ya jadi saya akan memilihnya kaimas tak selanjutnya karena ini percakapannya sangat panjang saya akan membaca ini yang ada kotaknya ini saja setelah kotak ini ada rumus kalau ada toite imasta berarti kata sebelumnya itu merupakan bentuk biasa di pilihan ini semuanya berasal dari kata suki atau suka bentuk biasa dari suki adalah sukida kita pilih yang ini ini jawaban menurut saya ya teman-teman nanti kalau teman-teman ada jawaban lain bisa dicoba saat mengikuti tes juga kita lanjutkan disini percakapannya juga panjang tetapi saya akan membacanya di percakapan hotel runo hito mulai dari okinawa okinawa no furui iye ga takusang arimas ada banyak rumah kuno okinawa mukashi no fuku o kite sasin ga toremashio kalau menurut saya ini toremashia dan artinya dapat mengambil foto menggunakan pakaian kuno kita pilih toremash ini percakapan di paling atas dongna kodomo destaka bertanya anak yang bagaimana jadi ini menceritakan dulu ketika masih anak-anak kita langsung saja baca yang ada kotak merahnya kalau menurut saya ini jawabannya sikara remasta artinya tetapi sering pulang terlambat dimarahi oleh orang tua itu menurut saya jawabannya seperti itu bisa kita lanjutkan sekarang kita di sesi yang ketiga ini ada sesi mendengarkan sebelum mendengarkan kita baca dulu ada keterangannya disini anda datang ke pesta pertukaran internasional simaklah percakapan dan jawablah apa pekerjaannya sekarang kita dengarkan ya dia tadi menjawab jadi jawabannya guru ya teman-teman kita pilih yang guru bisa lanjut anda sedang berbicara dengan kawaisang simak rencananya dan jawablah manakah jadwal kawaisang kita dengarkan dulu ya dia bercerita tentang jadwalnya dari hari Senin sampai hari Jumat dia pergi ke perusahaan pada hari Selasa malamnya dia pergi ke sekolah bahasa Inggris jadi kalau kita artikan sampai sini saja kita belum bisa menjawab ya karena disini semua jawabannya adalah belajar selanjutnya dia tadi bilang pada hari Kamis dia juga pergi ke sekolah bahasa Inggris jadi sampai sini antara jawaban C dan D kita lanjutkan lagi pada hari Jumat dia makan bersama teman selanjutnya pada hari Sabtu adik perempuannya datang ke rumah jadi ini jawabannya yang D ya teman-teman bisa kita lanjut Anda tersesat di kota simaklah percakapan dan jawablah museum Anda di mana kita dengarkan dulu tadi dia bilang ya futatsu menokado jadi ada di belokan yang kedua dan yang kanan kita bisa lanjutkan Anda sedang berdiskusi mengenai piknik simaklah percakapan dan jawablah apa yang akan dibawa Abe Sang dengarkan ya Tadi dia bilang akan membawa onigiri dan keki onigiri yang ini dan keki yang ini kita lanjut ke soal berikutnya Anda datang ke festival Jepang pembawa acara sedang berbicara apa yang diperbolehkan di lokasi acara kita dengarkan dulu ya teman-teman Tadi dia bilang jadi kita pilih yang yang foto ya yang diperbolehkan ini soal cokai yang terakhir Anda sedang berbicara dengan rekan kerja di kantor simaklah percakapan dan jawablah bagaimana kondisi ruangannya kita dengarkan dulu di percakapan dia bilang ac-nya menyala tetapi pintunya terbuka ya jadi jawabannya yang ini kita lanjut ke sesi yang keempat Anda sedang melihat poster sebuah acara tertulis di bagian mana kita langsung saja ke soalnya ini ada tulisan Itzu jadi menanyakan kapan yang ada informasi kapannya itu di poin A B atau C ya ini ada di poin A 2000 sekian pada bulan Maret tanggal 10 selanjutnya yang nomor 2 Ikura itu menanyakan tentang harga informasi harga berada di poin yang C ini soal selanjutnya bacalah blog teman dan jawablah apa yang telah dilakukan teman Anda jadi gambar dari belanja yaitu yang ini ya teman-teman soal selanjutnya Anda sedang menunggu teman bacalah email dan jawablah mengapa teman Anda terlambat kita baca dulu ini emailnya ini ada kata jutai jutai itu artinya macet ya jadi kita pilih jawaban yang macet selanjutnya A B sang kali ini akan datang dalam rangka perjalanan dinas lihatlah jadwalnya dan jawablah kita langsung saja ke soalnya ini soal nomor 1 menanyakan pada tanggal 26 jam berapa pergi untuk menjemput saudara Abe di hotel kita lihat jadwal pada tanggal 26 ini berangkat dari hotel jam 9 ya menurut saya ini jawabannya jam 9 tapi kalau teman-teman ada jawaban lain nanti bisa beda ya selanjutnya nomor 2 di keterangan di keterangan sini itu ada kanji bandara yang 1 pada tanggal 25 kalau 25 ini kedatangannya kalau 28 itu kepulangannya ya menurut saya jawabannya yang tanggal 28 kita lanjut yukosang menulis email untuk kiasisang bacalah emailnya dan jawablah emailnya sangat panjang ya tapi saya akan langsung ke soalnya saja di paragraf yang kedua kalimat yang kedua ini ada keterangan watashiwa ima osaka no rioshin no ien ni kait imas saya sekarang pulang ke rumah orang tua saya di osaka ya jadi jawabannya benar sekarang saudara kiasi sedang di osaka yang nomor dua di paragraf yang kedua juga kalimat yang ketiga atau yang terakhir ini ada keterangannya tahun ini libur hanya empat hari terus jadi jawabannya benar juga kita lanjut Anda sedang membaca buku catatan yang menuliskan komentar di suatu tempat wisata manakah yang berbeda dengan komentar dalam buku catatan kalau menurut saya ini tidak usah membacanya tetapi langsung saja ke jawabannya yang A moriguchi sangwa okasangto putaride kimasta jadi ini kita cari yang buku catatan moriguchi kita baca dulu kewa hahato kimasta jadi benar ya dari ini ini benar tapi kita mencari yang berbeda atau yang salah yang B Yamada sangwa hajimete kanazawani kimasta kita baca yang buku catatan Yamada ini ada keterangan kanazawawan nikai berarti bukan pertama kali ya menurut saya ini sudah ketemu jawabannya saya pilihnya yang B ya teman-teman nanti nanti kalau teman-teman beda pendapat bisa menjawabnya berbeda kita lihat ini soalnya sudah selesai sekarang kita akan melihat hasil tesnya nilai saya kira-kira berapa ya teman-teman wah tidak sempurna ya nilai saya ini saya di huruf dan kata atau di sesi pertama ini salah satu soal kira-kira di sesi kedua dan tiga ini benar semua dan di sesi keempat ini salah satu soal juga jadi nilai saya 96 dari 100 poin ya nanti teman-teman bisa mencoba tes seperti ini jadi setelah melihat hasil tesnya nanti teman-teman bisa memperbaiki di sesi yang mana yang harus belajar lebih kiat lagi untuk persiapan sebelum mengikuti tes JFT Basic alamat webnya ini ya teman-teman bisa membuka sendiri nanti itu tadi merupakan tes kemampuan bahasa Jepang saya nanti teman-teman juga bisa mengikuti terima kasih sudah menonton video saya semoga video ini bermanfaat kalau saya ada salah dalam membuat video atau kritik saran bisa ditulis pada kolom komentar di bawah ini jangan lupa dukung terus channel youtube saya dengan cara like, komen, dan subscribe video ini sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa